Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi bunga Terima kasih sudah mampir ke channel ini Jadi di video kali ini Yang ingin saya bagikan adalah Cara membuat agronema Bermutasi secara alami Dan gak pakai modal Berarti gak pakai bumbu-bumbu ya Jadi kita benar-benar pakai cara alami Kita gak pakai bahan-bahan Pupuk dan yang lain Disini sudah ada contohnya Sudah saya lakukan eksperimennya Ini bikroy yang sudah bermutasi Separuhnya ini full hijau Separuhnya gak jadi Dan ini sebelahnya Malah kebanyakan pinknya Daripada hijau Jadi ini dua daun Ini hasil eksperimen Mulai dari yang pertama Mutasi hijau ini Pada bikroy ini terjadi Saat saya menaruh Si agronema ini Itu di bawah terik matahari yang cukup Tapi gak kepanasan juga Jadi dia mendapatkan cukup matahari Yang lumayan banyak Jadi Saya taruh dia di bawah Paranet Atau di bawah atap Menggunakan paranet Itu hanya satu lapis Dan di bawah tempat yang panas Sehingga dia mendapatkan cukup Cahaya matahari yang cukup banyak Dan menghasilkan ini Mutasinya jadi seperti ini Kemudian saya coba lagi eksperimen kedua Saya taruh di dalam ruangan Tanpa cahaya matahari Atau hanya mendapatkan cahaya matahari Sedikit saja Hanya dari jendela Tapi tidak secara langsung Jadi benar-benar sedikit Maka daun selanjutnya Keluarnya seperti ini Kebanyakan pink daripada hijau Contohnya seperti ini juga Ada satu lagi Si indukannya Ini juga Ini hasil mutasinya juga Pink Ini juga dalam ruangan Ini dalam ruangan Yang ini di luar ruangan Jadi kesimpulannya Kalau si aglo ini Kita taruh Dan mendapatkan cukup cahaya matahari Maksudnya cukup banyak ya Maka warna hijaunya Akan mendominasi Dan kalau kita taruh Dalam ruangan Atau di tempat yang Tidak mendapat cahaya matahari Atau hanya sedikit cahaya matahari Maka warna hijaunya Akan kalah Dan warna selain hijaunya Akan mendominasi Seperti itu Jadi jika kalian ingin Aglo kalian itu Bewarna cerah Dan hijaunya sedikit Maka taruhlah di tempat yang Sedikit cahaya mataharinya Namun dampaknya ada juga Kalau dia Ditaruh dalam ruangan Dengan sedikit cahaya matahari Maka tangkai daunnya Akan lebih panjang Daripada Tangkai daun normal Seperti ini Ini cukup panjang kan Nah ini juga Ini juga kemarin Saya taruh dalam ruangan Lihat Dia lebih banyak merahnya kan Daripada hijaunya Daripada yang lain Ini banyak hijau Ini di luar ruangan Ini di dalam ruangan Namun tangkainya Lebih panjang Daripada yang lain Jadi kalau kita keluarkan Dari dalam ruangan Maka dia akan layu Tapi layu Tapi layu Nggak mati Nggak sakit Nggak Dia cuma layu Pada saat siang hari Jadi ketika siang Dia akan layu Itu sampai satu minggu Dia itu adaptasi Sama cuaca di luar Kalau kita taruh di luar ruangan Tapi kalau tetap Di dalam ruangan Maka dia Nggak akan layu Oke Jadi simpel kan Jadi cukup Kita taruh di dalam ruangan Maka agonema kita Akan bermutasi Ke warna selain hijau Jadi warna selain hijaunya Akan muncul Dan mendominasi Namun tangkainya Akan lebih panjang Daripada tangkai normalnya Dan juga akan sedikit Rentan sih sebenarnya Itu Karena dia Kalau kita keluarkan Dari dalam ruangan Dia akan layu Layu Letoi Sampai Satu minggu lebih Itu kalau saya Oke Jadi sepertilah caranya Selamat mencoba Dan semoga berhasil Dan Sampai jumpa Bye-bye